Sahabat yang budiman, sholat tidak bisa ditinggal dalam keadaan apapun. Tidak ada toleransi bagi orang yang meninggalkan sholat. Lain dengan amalan-amalan lainnya, kalau Anda ada udur, boleh tidak puasa. Anda perjalanan, Anda sakit, boleh tidak puasa. Anda tidak punya harta, Anda boleh tidak zakat. Bahkan Anda boleh tidak haji, kalau tidak mampu. Sholat tidak ada perkecualian. Tidak ada urusan, Anda mampu, tidak mampu, Anda sempat, Anda sakit, atau Anda sehat, tidak ada urusan. Sholat. Orang dalam perjalanan pun tetap sholat. Di pesawat tetap sholat. Tayamum. Di punggungnya, apa, bangkunya pesawat itu, tayamumnya. Bukan di punggungnya pramugari ya. Di punggungnya bangkunya pesawat ini, tayamum. Di kereta api kita tayamum di cendelanya kereta api, di kacanya. Di mobil, di manapun. Rasulullah, naik ontah saja, sholat di atas ontah. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib, beliau turun. Dari ontah, sholat di bawah. Di padang pasir. Orang sakit tidak ada kecualian. Orang sakit sedang diinfus pun tayamum dia. Di temboknya rumah sakit itu. Orang sakit tidak bisa bergerak apa-apa. Kalau selama dia bisa duduk, berdiri tidak mampu, sholat sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring. Tidak bisa sambil berbaring, sambil... Tidak bisa menggerakkan tangan. Ketap-ketip saja memberi saran. Tidak bisa ketip-ketip dalam hati. Sudah terbucur gitu. Dalam hati dia jamnya sholat, sholat. Tidak ada perkecualian kalau sholat itu. Kalau sudah di dalam hati saja tidak bisa, ya di sholati. Jadi sampai ajal datang itu sholat. Tidak bisa ditinggalkan sholat itu. Nah kalau kesiangan, sholat subuhnya. Ya saat bangun itu sholat subuh. Jam tujuh, jam tujuh. Jam lapan, jam lapan. Sholat. Suatu ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan. Tengah malam, lewat tengah malam. Rasulullah berpesan pada Bilal. Ya Bilal, kau jangan tidur. Kau jaga. Pada waktu nanti masuk subuh kau bangunan kami semua. Semuanya pun tidur, termasuk Rasulullah. Bilal suruh menjaga ternyata terlalu capek Bilal. Ketiduran juga. Rasulullah terbangun saat matahari sudah naik. Pipinya Rasulullah ini kena panasnya sinar matahari, terik matahari. Sehingga Rasulullah terbangun. Sudah siang. Dilihat Bilal tidur juga. Ditegur. Celaka kau Bilal. Celaka kau Bilal. Kau disuruh jagain waktu subuh, kau tidur juga. Nah yang menariknya, sudah kesiangan begitu Rasulullah tetap sholat sunnah. Kau belia subuh. Sholat sebelum subuh. Karena sholat dua rokaat sebelum subuh itu pahalanya seperti lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat dua rokaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rokat al-fajri, kau belah subuh, hoiru minat dunia wa maviha. Rokat al-fajri. Dua rokaat sebelum subuh itu, hoiru lebih baik daripada minat dunia wa maviha, dunia dan seisinya. Makanya tidak ditinggalkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh. Jadi kalau Anda malah kesiangan ini ya, ya kalau sekali dua kali, kalau tiap hari ya bukan kesiangan namanya ini. Kesiangan itu sekali dua kali. Kalau setiap hari, gaya hidup namanya. Anda pasang alarm tuh. Pasang alarm di HP atau jam waker itu. Ya maaf-maaf saya sendiri, setiap hari pakai alarm jam itu. Kita setel sebelum subuh. Ya maaf-maaf, tidak bisa jauh dari alarm. Tidur itu sebelahnya alarm. Karena disetel sebelum subuh. Kenapa kok sebelum subuh? Kata Ibnu Koyim, perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Maksudnya di waktu sahur begitu bukan pada saat kita puasa saja. Di luar puasa pun jam-jamnya seperti orang sahur. Ya Pak, sebelum subuh itu. Perbanyak istighfar. Manfaatnya luar biasa. Manfaat istighfar sebelum subuh itu luar biasa. Termasuk salah satunya memperlancar rejeki, membuka pintu kekayaan, memperbaiki hidup, meluaskan kesempitan, melapangkan sesuatu yang sempit, dan memberi rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar sebelum subuh. Jadi setel alarm. Setel alarm sebelum subuh, sebelum adan subuh kita perbanyak istighfar, syukur-syukur sholat malam ditutup witir, masuk subuh adan subuh kita sholat dua rokaat sebelum subuh. Rokat al-fajri, kobla subuh itu, hoiru minat dunia maafiha lebih baik dari dunia dan seisinya. Rugi kalau kita tinggalkan. Rugi. Makanya setel alarm. Dan tidur jangan terlalu malam. Kalau kita tidurnya sudah lewat tengah malam, ya pasti nanti kesiangan. Tidur ya lebih awal. Agar apa? Agar sebelum subuh kita sudah bangun. Dan jangan lupa selalu setel alarm. Itu. Tidak bisa kita mengandalkan bangun sendiri sebelum subuh bangun sendiri. Susah. Kita yang sudah bertahun-tahun mengalami begitu, susah. Tidak bisa. Harus alarm. Harus punya alarm. Minimal alarm dari HP. Tapi kalau kurang kencang, ya alarm yang kering itu. Pasti bangun. Dan bangun jangan cuma matikan alarm kemudian tidur lagi. Bangun ya tadi beribadah tadi. istighfar sebelum subuh itu. Itu dahsyat sekali. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mermaaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asaduwa la ilaha ilaha anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.